Hai, apakah kalian termasuk orang-orang yang memiliki masalah di kulit wajah ataupun tubuh? Seperti jerawat atau breakout di wajah? Atau punya masalah gatel-gatel, kusam, gelap, dan juga kering di kulit tubuh? Kalau iya, tentunya permasalahan kulit ini akan sangat mengganggu keseharian kita guys. Karena bisa membuat kita tidak percaya diri, menjadi pemalu, dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Makanya permasalahan kulit seperti ini harus segera kita atasi. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, agar supaya tidak semakin memperburuk kondisi kulit kita. Jadi walaupun kita seorang pria, tapi kita semua harus tetap care dan juga peduli dengan kondisi kulit kita. Terutama dengan kondisi kulit wajah kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah jerawat di wajah, dan juga mengatasi masalah kulit tubuh, seperti gatel-gatel, kusam, kering, dan juga gelap. Nah, yang pertama guys adalah mencuci wajah secara rutin 2 kali sehari. Bisa juga sampai 3 kali sehari. Tentunya menggunakan face wash yang sesuai dengan tipe kulit kita, dan juga sesuai dengan kondisi masalah yang dialami dengan kulit kita. Misalnya kondisi kulit berminyak berjerawat, tentunya harus menggunakan face wash, atau sabun muka yang bisa mengatasi masalah jerawat, dan juga bisa mengontrol minyak di wajah. Asal kalian semua tahu, mencuci wajah menggunakan sabun itu sangat penting, karena dia bisa mengangkat kotoran dan juga minyak yang ada di kulit wajah kita. Kalian semua harus tahu bahwa salah satu penyebab jerawat itu bisa muncul di kulit wajah kita, karena banyaknya kotoran di wajah yang akhirnya menyumbat puri-puri, dan akhirnya timbulah jerawat. Kemudian yang kedua adalah rutin mandi setiap hari minimal 1 atau 2 kali sehari, dengan menggunakan sabun badan yang baik untuk tubuh. Nah ini juga penting, agar supaya kondisi kulit tubuh kita tetap bersih, segar, dan juga kulit mati bisa terangkat, atau daki-daki bisa terangkat. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pola makan yang sehat. Hindari mengonsumsi terlalu banyak makanan gorengan, terutama bagi teman-teman yang memiliki kondisi kulit berminyak, termasuk aku juga. Karena kondisi kulit aku berminyak, dan mudah berjerawat, jadi aku mengurangi konsumsi makanan berminyak. Boleh mengonsumsi, boleh makan, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian selanjutnya guys, hindari stres, kemudian hindari begadang, rajin olahraga, dan juga rajin membersihkan bantal tidur kita, serta handuk yang kita gunakan setelah mandi. Karena handuk dan bantal itu, bisa menjadi tempat berserangnya bakteri. Jadi harus diperhatikan kebersihannya. Nah selain dari tindakan-tindakan tadi, atau tips-tips tadi, untuk mengatasi permasalahan di kulit wajah, dan juga di kulit tubuh kita, kita juga bisa menggunakan produk guys. Terutama produk dari Men's Reaction, yang tentunya bisa mengatasi permasalahan di kulit wajah kita, dan juga di kulit tubuh kita. Terutama permasalahan jerawat di wajah, dan juga permasalahan kulit gelap, dan juga gatel-gatel, kusam, dan juga kering di kulit tubuh kita. Nah kalian semua bisa lihat, disini aku punya 2 produk dari Men's Reaction, yang ini adalah Cleanser for Acne Skin, atau sabun wajah pria, yang diformulasikan khusus untuk mengatasi masalah jerawat di kulit wajah. Kemudian ini adalah Acne and Brightening Body Wash, atau sabun badan untuk pria, yang diformulasikan khusus untuk mengatasi gatel-gatel pada kulit tubuh pria, dan juga gelap pada kulit tubuh pria. Jadi dia ini tentunya bisa mencerahkan juga. Nah, face wash dari Men's Reaction ini guys, mengandung ekstrak, sodium gojava seed oil, extract coffee, biosulfur, dan juga niacinamide, yang tentunya memiliki banyak manfaat untuk kulit. Di antaranya, yang pertama dia ini mampu menyembuhkan jerawat, mampu mencegah timbulnya jerawat di wajah, bisa juga membersihkan kotoran yang menempel di pori-pori, mengurangi kemerahan pada wajah, mengurangi minyak berlebih, kemudian bisa juga mengurangi iritasi, mampu mencerahkan kulit, mampu melembabkan kulit, dan juga istimewanya dia ini memiliki aroma kopi, yang akan membuat kulit kita terasa segar setelah digunakan. Sementara untuk body washnya, dia mengandung niacinamide, salicylic acid, dan juga ekstrak daun mint. Dan dari ketiga kandungan utama itu, dia ini mampu mengatasi atau menyembuhkan jerawat di badan, kemudian mampu menyemarkan bekas jerawat, mampu memudarkan flek hitam, bisa juga mengangkat kotoran dan sel-sel kulit mati pada tubuh, mampu mencerahkan kulit, dan juga melembabkan kulit, bisa mengontrol minyak, mencegah penuaan dini, mengurangi bakteri dan jamur, kemudian juga bisa mengatasi gatel-gatel, dan juga memberikan aroma yang harum dan segar pada saat digunakan. Kemudian selanjutnya untuk isi produknya, untuk face washnya dia isinya adalah 100 ml, sementara untuk body washnya dia isinya adalah 280 ml, akan cukup lama digunakan. Dan untuk body washnya kalian semua bisa lihat ini sudah tidak penuh, karena sudah aku gunakan. Jadi aku juga pakai guys. Selanjutnya untuk tekstur produknya kalian semua bisa lihat, untuk face washnya dia teksturnya cair, bening, dan lembut. Kemudian aromanya juga enak, karena dia bau kopi. Semua pria tentunya suka baunya. Sementara untuk body washnya, dia teksturnya juga cair bening, tapi agak sedikit kental, dan tidak beraroma kopi, karena untuk body washnya dia tidak mengandung ekstra kopi. Untuk aromanya atau baunya dia lumayan enak, wangi, dan segar. Kemudian selanjutnya untuk cara pakenya, yang pertama untuk face washnya, caranya gampang banget tentunya kalian semua sudah tahu. Pertama tinggal basahi wajah, kemudian tuangkan face washnya secukupnya ke telapak tangan, tambahkan sedikit air, kemudian gosok sampai berbusa. Kemudian setelah berbusa, usapkan ke seluruh area wajah, dengan cara yang lembut. Face wash dari main reaction ini, memiliki busa yang tidak terlalu banyak. Jadi sangat bagus untuk kulit wajah, terutama bagi kulit wajah yang memiliki jerawat, atau kulit yang berjerawat. Selain itu aromanya juga enak, karena berbau kopi. Nah setelah merasa cukup, langsung aja bilas, menggunakan air bersih. Dan setelah dibilas, jangan lupa keringkan menggunakan tisu. Dan setelah dikeringkan, kulit akan terasa bersih, lembut, lebih halus, terasa segar, dan tidak ketarik-tarik guys. Jadi untuk face washnya, dia lumayan bagus. Sementara untuk cara pakai dari body washnya, dia bisa digunakan 2 kali sehari, pada saat mandi. Caranya tinggal basahi badan, kemudian tuankan sabunnya secukupnya, dan gosok sampai berbusa. Asal kalian semua tahu, busa sabunnya sangat lembut dan harum, jadi nyaman pada saat digunakan. Nah setelah merasa cukup, langsung aja bilas, menggunakan air bersih. Dan setelah digunakan, kulit akan terasa bersih, halus, harum, dan terasa segar. Kemudian selanjutnya, untuk waktu penggunaan dari kedua produk ini, untuk cleanser for acne skinnya, bisa digunakan 2 kali sehari. Sementara untuk body washnya, bisa digunakan sekali, atau bisa juga digunakan 2 kali sehari, pada saat mandi. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, dari manfaat kedua produk dari main reaction ini, tentunya produknya harus digunakan secara rutin, dan secara teratur. Dan ingat guys, kedua produk ini tentunya sudah bepom. Jadi tentunya sudah aman banget untuk digunakan. Jadi buat teman-teman semua, yang punya masalah kulit di wajah seperti jerawat, atau punya masalah di kulit tubuh, seperti gatel-gatel, jerawat badan, atau jerawat punggung, kusam dan juga gelap, bisa menggunakan kedua produk ini. Kalau kalian semua penasaran, gimana cara belinya, atau gimana cara pesannya, kalian tinggal klik aja di description box. Jadi tidak perlu cari-cari lagi. So guys, aku berharap banget, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga aku di Instagram, aku atyodian.com, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. немножко sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai excluded.